Terima kasih Ini semuanya sebelum janazah dikuburkan Ini yang disebut dengan ta'ziah Sebelum janazah dikuburkan Kita mendatangi keluarga Kita bawakan oleh-oleh Kita bawakan sesuatu yang bisa mereka makan Bisa mereka minum Kita bawakan buah-buahan Ini yang sunnah kita yang membawa untuk keluarga janazah tersebut Keluarga mayat tersebut Kita ucapkan kata-kata yang baik Kita doakan Kemudian kita menyolatkan Kalau masih ada kesempatan Dan berusaha untuk bisa sempat Ikut menguburkan Khusus bagi laki-laki Ini sudah ditunaikan Alhamdulillah Kita sudah ta'ziah Kita bisa mendapatkan pahala satu kirat Bahkan sampai selesai penguburan ditambah lagi Dengan satu kirat Kita mendapatkan dua kirat Sampai disinilah yang disebut dengan ta'ziah Ada pun setelah dikuburkan Setelah dikuburkan Maka berkumpul-kumpul di rumah Keluarga janazah Keluarga mayat Maka ini termasuk yang dilarang Termasuk yang dilarang Rasulullah SAW melarang untuk Berkumpul-kumpul di rumah Keluarga si mayat tersebut Keluarga janazah tersebut Setelah dikuburkan Karena ini bagian daripada Bagian daripada niyaha Bagian daripada meratapi Meratapi kematian Ini yang tidak diperbolehkan Kecuali ada urusan penting Ada sesuatu yang harus segera diselesaikan Tidak masalah Tapi kalau sengaja mendatangi Rombongan datang ke rumah Keluarga si mayat tersebut Mungkin di malam harinya Mungkin di hari kedua Setelah Dikuburkannya si mayat tersebut Maka yang demikian tidak disunahkan Kecuali seorang yang terlewatkan Tidak sempat untuk datang Sebelum dikuburkan Memang di luar kota Misalnya atau jauh Atau sedang ada udur Tidak sempat Maka boleh mendatangi Dan kemudian menyolatkan di kuburan Datang ke kuburan Kemudian menyolatkan di kuburan Solat janazah Ini pengecualian Untuk solat di kuburan Yang diperbolehkan adalah Solat janazah Karena ibadah Tidak diperbolehkan di kuburan Ibadah tidak boleh dikerjakan Di dalam kamar mandi Di tempat-tempat kotor Tidak boleh juga dikerjakan Di kuburan Kecuali satu Yaitu Solat janazah Solat janazah Demikian juga yang ziarah kubur Ada di dalamnya berdoa Silahkan ini boleh Selebihnya Maka Bukanlah Tempat ibadah Ibadah di masjid Ibadah di rumah Dia makmurkan rumah Dengan ibadah Ada pun di kuburan Tidak Jadi solat janazah Bagi yang tertinggal Untuk dikerjakan di kuburan Ini boleh Seorang tidak sempat datang Kecuali di hari kedua Hari ketiga Masih boleh Silahkan Segera datang ke kuburan Kemudian menyolatkan Ini sunnah Ini yang perlu Digarisbawahi Perlu kita Tegaskan bahawa Berkumpul-kumpul Setelah dikuburkan Ini termasuk Dalam perkara Yang dilarang Nabi SAW Sesuatu yang harus Kita tinggalkan Allah Ta'ala A'lam Bissawab